Taukah Anda, Suzuki GSX-R150 itu dibenamkan oleh mesin yang identik dengan Satria FU150, yaitu mesin 147,3cc DOHC 4 valve overbore yang legendaris dengan karakteristik kuat di putaran atas. Mesin 147,3cc overbore ini sejatinya merupakan pengembangan dari zaman FXR150 hingga Satria FU dan sekarang digunakan juga oleh trio GSX-R, GSX-S, dan Suzuki Bandit. Mesin legendaris Suzuki ini diklaim mampu tembus 18,9 daya kuda dan memiliki power yang sedikit di bawah Yamaha R15 dan di atas Seber 150R. Di beberapa ajang kejuaraan, mesin legendaris Satria FU ini sampai kena bennet loh, karena pada spek ajang balap, motor ini kerap sulit ditandingi oleh merek motor lain, seperti Sonic, bahkan di negara tetangga Satria FU sampai dibatasi, karena penggunaan motor ini dapat dibahayakan dengan top speed Bino yang bisa mencapai 177 km per jam. Selain itu, power weight ratio-nya pun sangat tinggi. Bayangkan saja, motor Satria FU yang hanya 100 kg-an itu dengan mesin yang bertenaga 18 daya kuda. Secara mudahnya, kalian bisa bayangkan, untuk membuat motor maju lebih cepat, yaitu adalah dengan meringankan bobotnya. Meskipun Anda memodifikasi bagian mesin, tambah part bagian mesin, itu hanya menambah sedikit saja daya kuda. Tapi dengan menurunkan berat bobot mesin, tapi dengan menurunkan bobot motor, itu dapat menambah kecepatan motor yang dapat maju dengan cepat. Dan ini pun juga jauh lebih murah, karena Anda dapat menghilangkan beberapa bagian yang tidak berguna, daripada Anda mengoprek mesin yang sangat beresiko, lebih baik Anda mengurangi bobot motor itu sendiri, dan ini pun diterapkan pada motor-motor Suzuki. Strategi market di Indonesia, GSX-R150, GSX-150S, dan BAT-150, serta Satria FU menggunakan mesin yang sama. Sama halnya dengan marketing yang digunakan Honda ataupun Yamaha saat ini. Menurut kami, ini membuat motor Suzuki menjadi pabrikan motor tanpa gimmick. Meski fitur motor standar 150 cc pada umumnya, sensasi mesin tetap yang paling beringas. Meski dalam waktu dekat ini, Suzuki sepertinya terlihat santai ya, dikat 150 cc, dan cenderung tidur. Tapi, apakah mungkin, jika kedepannya mesin legendaris ini dipadukan dengan desain Aljo GSX-R akan menjadi pribadiah, kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!